Intro Dalam rangka membantu pemerintah menekan angka penularan virus COVID-19 yang terus meningkat, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Aceh menggelar vaksinasi gratis Sabtu kemarin. Masyarakat yang mengikuti vaksin diberikan sembako dan kupon door price berhadiah menarik. Antusias masyarakat terlihat cukup tinggi untuk mengikuti vaksinasi yang digelar di rumuh PAN Aceh. Di kawasan Lungbata Sabtu kemarin 31 Juli 2021. Meski dalam suasana hujan, ratusan masyarakat terlihat datang untuk mengikuti vaksinasi yang pertama kalinya digelar oleh DPW Partai Amanat Nasional atau PAN. Vaksinasi ini terbuka untuk umum dan ramai diikuti oleh para lansia. Sebagian besar mereka telah memahami pentingnya menjalani vaksinasi di tengah meningkatnya angka penularan COVID-19 di Aceh. Hasan Udin salah seorang lansia mengaku telah menjalani vaksinasi yang kedua kalinya. Menurut Hasan Udin tidak ada efek negatif yang ditimbulkan setelah menjalani vaksinasi yang kedua. Selain diikuti oleh masyarakat umum, vaksinasi ini juga diikuti sejumlah kader partai PAN. Ketua DPW PAN Aceh Mawardi Ali juga merupakan Bupati Aceh Besar. Dalam kesempatan ini juga melakukan vaksinasi tahap kedua. Menurut Mawardi, semua elemen masyarakat yang ada harus membantu pemerintah dalam menggalakkan vaksinasi agar tidak menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat. Penampuan melakukan ini juga ini adalah untuk menepis berbagai pemahaman yang selama ini di dalam masyarakat, dalam berbagai media, ada berita-berita yang tidak benar. Katanya vaksin akan seperti ini, vaksin begini, macam-macam lah. Padahal tidak ada solusi kita bisa keluar dari pandemi tanpa vaksin. Semua negara melakukan vaksin. Sehingga apabila pemerintah memuatkan bahwa vaksin tidak ada penolakan-penolakan. Kita lakukan secara pantai politik, itu akan diikuti oleh juga organisasi-organisasi masyarakat, pantai-pantai politik lainnya, bahwa vaksin ini adalah tugas kita bersama. Selain menjalani vaksinasi secara gratis, masyarakat yang telah menjalani vaksin diberikan sembako untuk membantu masyarakat yang sebagian besar terdampak COVID-19. Selain itu, mereka diberikan kupon door price memperebutkan berbagai hadiah menarik seperti sepeda, rice cooker, dan berbagai kebutuhan rumah tangga lainnya. Dari Banda Aceh, Didik Ardian Syah Aims melaporkan. Terima kasih telah menonton!